Halo teman-teman, selamat datang kembali di video lainnya Di video kali ini aku mau buat donat yang super lembut, super enak dan bentuknya beda dari yang biasanya Jadi ini bentuknya di pelintir, satunya berbentuk memanjang, yang satunya berbentuk ring Aku yakin pasti kalian suka dan bisa juga untuk dijadikan ide jualan So you have to watch this video, check it out Nah guys, kita mulai aja prosesnya, ada tepung terigu serba guna, kemudian ada ragi instan Nah kedua bahan ini diaduk hingga tercampur dengan rata Selanjutnya, masukkan gula pasir, lalu diaduk hingga tercampur rata lagi Kemudian masukkan 1 butir telur, nah ini juga diaduk hingga tercampur rata Kalau kalian mau menggunakan mixer dari awal, itu boleh sekali ya Kemudian masukkan air, sedikit demi sedikit ya, sambil dilihat konsistensinya Jangan sampai kekeringan ataupun kebanyakan air Boleh juga airnya diganti dengan susu ya Nah disini aku menggunakan air dengan suhu ruang Kalian boleh menggunakan air yang hangat ataupun air yang dingin ya Nah ini diulenin sampai tidak terlihat lagi terigunya Nah guys, ini adonannya memang agak sedikit lembek ya, tapi gak apa-apa Nah kemudian masukkan garam dan masukkan juga mentega Mau diganti pakai margarin juga gak masalah Nah ini dilanjutkan mengguleni sampai nanti dia tercampur rata dan kalis elastis So guys, aku melanjutkan mengguleni adonannya dengan menggunakan tangan ya Nah aku mengguleni adonan ini dengan menggunakan tangan itu kurang lebih Membutuhkan waktu selama 15 menit Jadi aku taburin nih di meja kerja aku terigu ya Tapi jangan terlalu banyak terigunya Nah ini dilanjutkan aja mengguleni seperti biasa Jadi memang adonannya agak sedikit lembek Tapi jangan khawatir, nanti akan kalis kok Nah setelah kalis elastis kemudian bulatkan adonan Lalu aku masukkan adonan ini ke dalam sebuah mangkok ya Kemudian aku akan istirahatkan adonan ini selama 1 jam Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya Jangan lupa ditutup pakai plastik wrap atau pakai serbet bersih Nah kemudian setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya Kempiskan adonan Kita uleni sebentar untuk menghilangkan bubble-bubble yang ada di dalam adonannya Kemudian aku akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian Nah untuk cara membagi adonannya bisa pakai cara yang aku gunakan Atau kalian juga bisa menggunakan cara konvensional ya Yang biasa dilakukan Yaitu dengan cara menimbang Jadi menimbang dengan rata untuk setiap adonan ya Atau bisa pakai seperti aku ini Nah ini tinggal aku giles aja adonannya Kemudian nanti tinggal aku potong-potong aja Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya dipotong sampai selesai ya dibagi Kemudian ambil 1 adonan Lalu kita panjang Bentuk panjang kita panjangkan Nah tinggal dipelintir gitu aja Ini panjangnya kurang lebih 60-80 cm ya Nah kemudian dibentuk seperti itu Nah ini kali ini aku mau buat twistnya yang bentuk memanjang ya Gampang sekali kok cara buatnya tinggal dipelintir gitu aja Dan jangan lupa untuk bagian bawahnya itu harus benar-benar rapat terkunci Jadi nanti kalau digoreng dia tidak akan terbuka kunciannya Nah ini tinggal ditata aja di dalam loyang ya Nah untuk yang kali ini aku mau buat yang twist bentuknya yang ring atau yang bulat ya Caranya sama Kita bentuk panjang dulu ya Kemudian seperti yang tadi Dibentuk Nah seperti itu Seperti tapal kuda Kemudian tinggal ikutin aja deh Seperti yang aku lakukan di dalam video Sampai jumpa di video Nah lakukan proses ini hingga selesai Kemudian kita istirahatkan dulu adonannya ya Sampai mengembang 2 kali lipat Kurang lebih 30-45 menit Ditutup pakai plastik wrap atau pakai kain bersih ya Nah ini sudah mengembang 2 kali lipat Selanjutnya adalah proses menggoreng Nah panaskan minyak Kemudian goreng adonan dengan menggunakan api kecil aja Nah ini cukup dibalikan sekali aja Per satu sisinya ya Nah jika kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan Itu tandanya sudah mateng ya Sudah bisa diangkat Terima kasih telah menonton! Kemudian kali ini aku akan menaburkannya dengan gula halus Yang sudah aku campur dengan cinnamon powder Nah ini favorit aku dan anak-anak sekali Kalau kalian mau dicelup pakai coklat cair ya Itu boleh sekali terserah aja Mau gimana cara menikmati donat ini Ini jelas ini donat teksturnya itu empuk sekali Kalau kalian penggembar donat yang empuk Kalian harus coba resep yang ini ya Ya udah deh segini aja videoku kali ini Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa dicoba ya resepnya Pasti sekeluarga suka deh Yaudah deh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Bye!